Intro Bagi kalian yang belum menonton part 106, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru dan seperti biasa jangan lupa siapkan kopi susu gelate masakan padang warung padang padang masyar serta pakai headset biar lebih nyaman mas bro Baiklah para jemaah sekalian, di cerama kali ini bawasannya di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bahwa hidari makhluk Eko Jubi yang menyerap cakra Sasuke akhirnya berhasil memakitkan kekuatan yang sangat merepotkan bagi musuhnya yaitu teknik Amenotejikara yang berpindah dengan cepat dalam ruang lingkup yang tertentu walaupun berbeda dengan Hiraishin yang bisa berpindah sampai keluar dimensi karena menggunakan tanda segel tertentu namun teknik Amenotejikara lumayan merepotkan saat bertarung bagi para musuh-musuhnya hidari pun merasa di atas awan bisa menyerang kapan saja tanpa diketahui oleh lawannya kemudian hidari pun menggunakan teknik itu kembali dan muncul tiba-tiba di belakang Orochimaru dia pun ditendang sampai terpental namun Orochimaru tidak terluka karena dia sudah mempersiapkan ularnya untuk mendorongnya ke bawah agar tidak terpental jauh tapi hidari mulai menyerang Sarada namun Sarada dengan cepat menggunakan Mangekyo Saringan dan membuat hidari merasa kaku untuk menyerang Sarada dan pergerakannya menjadi lambat akhirnya Sarada dapat menghindarinya Orochimaru yang melihat itu pun sadar dan bertanya-tanya kenapa hidari seakan-akan tidak begitu cepat menyerang Sarada dia tidak seperti menyerangku dengan cepat tapi Orochimaru mencoba maju dan melawan hidari dengan mengeluarkan pedangnya dari mulutnya hidari pun menahan dengan elemen petirnya namun tidak disangka Lord Orochimaru pun bisa menggunakan elemen petir dan dia berusaha untuk mengikat hidari dengan ularnya menggunakan teknik yang bernama Sujashou Shaino Jutsu ini adalah salah satu teknik Kinjutsu yang dikembangkan oleh Orochimaru saat dia masih di Konoha bahkan Angko juga diajari oleh Orochimaru teknik berbahaya ini teknik ini membuat penggunanya membuat segel tangan dengan lawannya dan keduanya akan terikat di tengah dua ular besar dan keduanya akan meninggal karena ini adalah teknik bunuh diri maka teknik ini termasuk Kinjutsu namun selama time skip Orochimaru sudah memodifikasinya agar si pengguna selamat jadi teknik ini sudah aman untuk digunakannya namun ternyata hidari masih bisa berpindah tempat walau sudah dikepung dan dililit oleh ular Orochimaru Sarada pun melihat begitu takjub karena Orochimaru mulai menggunakan Jutsunya dan mengatakan kau benar-benar mirip seperti Mitsuki Paman Orochimaru pun mengatakan itu sewajarnya karena dia adalah anakku maka Jutsuku mirip seperti dia kemudian Orochimaru mengatakan Sarada bantu aku aku punya rencana untuk memastikan sesuatu tentang hidari Sarada pun menjawab baiklah Paman aku siap kapanpun dimanapun bagaimanapun akhirnya mereka berdua akan melakukan rencana agar Orochimaru menemukan jawaban atas apa yang dia pikirkan pertama-tama Orochimaru maju membawa pedangnya dan mengeluarkan beberapa ular besar untuk mengikutinya dalam menyerang hidari ular Orochimaru maju dan hidari pun lompat untuk menghindari tapi ada ular kedua yang sedang menyerang namun hidari menunduk tetapi Orochimaru sudah ada di depan hidari Orochimaru pun menyerang dengan pedangnya dan sesuai dugaan Orochimaru dia menahan pedangnya memakai elemen petir tapi dari belakang Sarada sudah menyiapkan Chidori hidari pun bermaksud menggunakan teknik Amenote Jikara tapi ternyata dia tidak bisa berpindah tempat Sarada pun berhasil mendekatinya dan menyerang dengan Chidori tapi hidari sangat jenius walaupun dia tidak bisa menggunakan Amenote Jikara dia menggunakan elemen petirnya ke tanah dan memperpanjangnya membuat hidari terbawa ke atas dan loncat menjauh dari mereka hidari berhasil menghindari Chidori Sarada Sarada pun mengatakan maafkan aku paman aku tidak berhasil menyerangnya tapi Orochimaru tersenyum karena kejadian itu Sarada pun bingung apa yang terjadi paman kenapa kau tersenyum Orochimaru pun menjawabnya aku tidak tahu apa yang terjadi tapi seharusnya dia bisa berpindah tempat tapi kenapa dia tidak berpindah tempat kupikir dia hanya bisa menggunakan teknik itu tiga kali berturut-turut setelah itu dia harus menunggu beberapa lama untuk mengumpulkan chakra agar bisa menggunakan teknik tersebut jadi sekarang saatnya Sarada kita harus menyerangnya sebelum dia bisa menggunakan kembali teknik Amenotei Jikara kemudian kita Kasin Boruto dan Kasin Koji sudah sangat dekat dengan Sarada dan tiba-tiba Momoshiki muncul dan mengatakan Boruto sepertinya ada musuh yang akan datang aku bisa merasakannya Boruto pun menjawabnya Tumen sekali kau Momoshan memberitahukan bahwa ada musuh yang akan datang Momoshan pun mengatakan jika kau tidak percaya mungkin Shiba bisa membuatmu percaya akhirnya Shiba pun yang ada di dalam jiwa Boruto bersama Momoshiki mengatakan ada gerbang portal yang akan terbuka dan itu adalah orang yang kau kenal Boruto kata Shiba Atsutsuki Boruto pun menjadi bingung ternyata beberapa lama kemudian ada portal dimensi yang keluar kemudian muncullah seseorang yang keluar dengan cepat terjatuh ke tanah Boruto dan Kasin Koji pun mendekatinya ternyata orang itu adalah kode yang sudah bergabung dengan siluman Shinju kode pun berdiri dan mengatakan Boruto takku sangka aku terpental keluar portal dan bertemu denganmu disini mungkin kita sudah didaktirkan untuk bertarung satu sama lain Boruto pun menjawab apa yang sedang kau lakukan disini kode dan tubuhmu jangan-jangan kau kode pun menjawabnya ya kau betul Boruto di dalam tubuhku ada seekor siluman Shinju yang bergabung denganku secara tidak langsung aku menjadi seperti Shinju Rikijubi tapi ini berbeda aku merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya jadi akan aku putuskan meninggalkan pertarungan itu dan akan bertarung disini melawanmu Boruto pun mengatakan jawab pertanyaanku dulu kode kau sedang bertarung dengan siapa di dalam portal itu setauku kau tidak bisa membuka portal dimensi kode pun mengatakan aku sedang bertarung dengan Kawaki bersama Jura Boruto pun tersenyum baguslah Kawaki masih hidup aku akan mengurusmu terlebih dahulu kode kau beruntung karena aku menyetujui pertarungan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati